Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa. Terima kasih telah menonton. Dan aktifkan modifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar update-an anime menarik dari kami. Salah satu anime yang paling banyak diminati oleh semua kalangan adalah anime dengan genre isekai. Apalagi kalau peran protagonis utamanya adalah seseorang dengan kekuatan yang sangat overpower. Anime dengan genre isekai merupakan subgenre fantasi dengan alur cerita berupa karakter yang tiba-tiba dipindahkan dari dunianya ke dunia yang baru atau dunia lain. Biasanya mereka mengalami sebuah kejadian yang unik seperti kecelakaan, mimpi, dan bahkan ada yang sampai meninggal sebelum pada akhirnya mereka berenkarnasi. Dari dunia fantasi itulah, petualangan karakter-karakter anime akan terjadi dan menjadi pokok dalam jalannya cerita. Berikut kami telah menyusun judul dan spoiler singkat anime isekai terbaik di tahun ini. Tensei Kizoku Kentei Skil de Nariyagaru Masuk pada urutan pertama, anime dengan tema isekai kali ini menceritakan tentang kisah seorang pekerja kantoran yang berinkarnasi menjadi putra dari sebuah keluarga bangsawan yang lemah. Dalam kehidupannya kali ini, ia dibekali dengan kemampuan yang luar biasa, yakni dapat menilai orang lain dengan baik. Ia bisa melihat kemampuan yang dimiliki oleh orang lain dengan baik juga. Karena ingin melindungi wilayahnya dari gejolak dunianya kali ini, ia kemudian pergi ke kota dan mulai mencari orang-orang dengan bakat tertentu. Sampai di kota, ia akhirnya menemukan seseorang dengan bakat terpendam yang tersembunyi di dalam dirinya. Laki-laki penama Ark tersebut berusaha untuk menjadikan Ritz pria yang ia temui tersebut menjadi pengikutnya. Dan tentu saja, semua yang dilakukan oleh Ark tidak akan berjalan dengan lancar, dan ia banyak sekali menemukan tantangan. Anime dengan urutan kedua ini juga mengusung tema reinkarnasi, di mana karakter utama protagonis berinkarnasi ke dunia sebuah game otome setelah dirinya mengalami kecelakaan. Wanita tersebut berinkarnasi menjadi Yumeela Dognes yang merupakan seorang putri bangsawan yang jahat. Yumeela adalah wanita yang tidak tertarik sama sekali dengan urusan percintaan. Ia mulai mendedikasikan dirinya untuk melatih sihir kegelapan yang ia miliki. Hingga tanpa sadar, dirinya telah mencapai status level 99 ketika memasuki akademi. Karena semua pencapaiannya tersebut, ia kemudian dicurigai oleh banyak orang termasuk karakter utama di game RPG otome yang mengira jika Yumeela Dognes adalah Raja Iblis. Lalu, apakah Yumeela Dognes akan bisa melewati semua itu dan bisa hidup damai seperti keinginannya? Jika biasanya karakter utama protagonis sebuah anime akan sangat bersemangat jika berada di dunia lain, maka bedahalnya dengan karakter utama dalam anime berjudul Isekai Shikaku ini. Karakter utama dalam anime ini terlempar ke sebuah dunia lain di tahun 1948. Ia adalah Dazai Osamu yang merupakan seorang penulis melankolis. Ia sama sekali tidak menikmati momen yang ia jalani sehingga membuat dirinya lebih memilih untuk mati daripada menjalani hidupnya. Dazai Osamu berulang kali melakukan tindakan bunuh diri, namun lagi-lagi tindakan yang ia lakukan hanyalah sia-sia. Saijaku Tame wa Gomi Hiroi no Tabi wo Hajime Mashita Saijaku Teima wa Gomi Hiroi no Tabi wo Hajime Mashita menjadi salah satu anime populer karena diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama yang menceritakan tentang kisah seseorang bernama Ivy yang tiba-tiba berenkarnasi menuju sebuah dunia fantasi. Dalam dunia fantasi tersebut, kekuatan ditentukan oleh kemampuan seseorang. Setelah dirinya mengalami diskriminasi karena diasingkan oleh keluarganya serta kehilangan orang yang paling ia sayangi, Ivy kemudian melanjutkan petualangannya sendiri hingga pada akhirnya ia menemukan slime sebagai temannya. Jika dalam anime lain seorang protagonis akan berenkarnasi sendiri, maka berbeda halnya dengan anime Chiyumahou no Machigata Sukai Kata berikut ini. Karena kali ini menghadirkan tiga orang sekaligus yang mengalami reinkarnasi. Kisah bermula ketika seseorang bernama Usato mengalami kecelakaan dan setelah tersadar dirinya telah berada di dunia lain. Anehnya dirinya tidak hanya seorang diri, karena ternyata ia datang bersama dengan kedua temannya. Karena rasa takut dan merasa terancam berada di dunia yang tidak mereka kenal, mereka kemudian berusaha untuk keluar dari dunia itu dengan menggunakan kekuatan sihir penyembuhan. Akankah mereka berhasil kembali ke dunia tempat mereka berasal? Kekong Yubiwa Monogatari Salah satu anime Iseka yang sangat dinanti di tahun 2024 ini adalah Kekong Yubiwa Monogatari, yang mana anime ini mengandung genre fantasi dan juga kisah romansa. Menceritakan tentang kisah Haruto Sato yang diketahui menyukai seorang bernama Hime. Namun kenyataannya, Hime adalah seseorang dari keturunan bangsawan yang merupakan seorang putri dari sebuah dunia fantasi bernama Nukanatika. Untuk bisa mengejar Hime dan mengungkapkan perasaannya, Sato melakukan segala cara untuk bisa datang ke dunia Hime tersebut. Dapatkah Sato mewujudkan keinginannya tersebut? Anime selanjutnya yang juga masuk ke dalam daftar rekomendasi anime Isekai terbaik di tahun ini adalah Anime yang sangat menarik perhatian penontonnya ini menceritakan tentang kisah perjalanan protagonis utama yang tewas, namun bangkit kembali di dunia yang lain. Uniknya, di dunia tersebut dipenuhi dengan binatang-binatang yang sangat disukai olehnya. Namun semua tidak berjalan dengan baik-baik saja, karena nyatanya ada beberapa binatang yang memiliki niat jahat dan berpotensi memberikan ancaman. Isyura Menceritakan tentang Yuno yang merupakan seorang pengguna sihir dari sebuah akademi dari sebuah dunia lain. Dunia tersebut telah memasuki era damai karena kematian Raja Iblis. Sayangnya, hal itu masih belum cukup membuat dunia tersebut aman, karena kota mereka satu persatu dihancurkan oleh pasukan golem. Saat keadaan semakin genting, Yuno kemudian diselamatkan oleh seorang bernama Sojiro. Ia adalah seorang pria yang sangat kuat yang bertarung dengan menggunakan pedang kayu. Sojiro menjadi salah satu pengunjung dan berperan sebagai pahlawan. Ia hanya ingin menemukan musuh yang kuat untuk mengukur seberapa kuat kemampuannya. Dalam cerita ini, Yuno ikut dengan Sojiro dan mereka melakukan petualangan bersama. The Eminence in Shadow Season 2 Pada musim keduanya, anime ini akan berfokus pada pencarian kekuatan Minoru Kageno. Pada musim keduanya, anime ini akan berfokus pada pencarian kekuatan Minoru Kageno. Dengan sebuah tujuan yang baik, ia kemudian melakukan aksinya. Dimana pada siang hari ia berperan sebagai seorang siswa pada umumnya, sedangkan di malam hari, Minoru Kageno akan bertarung untuk membela keadilan. Menjadi salah satu yang masuk ke dalam daftar rekomendasi anime isikai terbaik di tahun 2024, tentu saja anime ini sangat banyak diminati oleh para pecinta anime karena hingga kini sudah memasuki season ketiganya. Menceritakan tentang kisah bernama Naufumi Iwatani yang merupakan seorang otaku yang tiba-tiba saja masuk ke dalam dunia fantasi sebagai Shield Hero. Ia dan beberapa anggota lainnya, yaitu Sword Hero, Bow Hero, dan Spare Hero mendapatkan misi untuk menangkal serangan monster jahat beberapa waktu ke depan. Namun sayangnya, ia malah dihianati oleh kerajaan yang telah memanggilnya dalam dunia fantasi tersebut. Naufumi Iwatani malah mendapatkan perlakuan yang tak baik dan dikucilkan. Ia kemudian sakit hati dan ingin membalas dendam. Mampukah Naufumi Iwatani melanjutkan petualangannya dan bisa bertahan hidup? Buat kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, yuk segera nonton dan jangan sampai kelewatan. Itulah 10 daftar rekomendasi anime Isekai terbaik tahun ini yang bisa mengisi list daftar tontonan kalian. Jika kalian memiliki judul anime menarik lainnya yang tidak kami sebutkan, boleh ya tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.